Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Seperti inilah proses penangkapan ular jenis sanca berukuran besar di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Ular berukuran 4 meter tersebut ditangkap secara beramai-ramai karena sering memakan ternak warga sekitar. Peristiwa penangkapan ular yang jarang sekali terjadi ini menjadi tontonan warga sekitar. Mereka mengaku ngeri dan takut bila tidak ditangkap bisa saja menyerang anak-anak mereka. Diceritakan oleh Sahrul Fitrihani bahwa ular tersebut sebelumnya memakan 4 ekor angsa warga. Ular tersebut bahkan berani masuk kandang untuk mencari mangsa. Sebagai warga, dirinya mengaku takut bila tidak ditangkap bisa menyerang manusia, terutama anak-anak yang asyik bermain. Yang punya kandang ayam itu mau makasih makan ayam. Lalu tiba-tiba ada uang, ada ular itu. Terus itu sempat makan apa ular? Itu makan angsa 4 ekor. Sebelumnya apa ada hewan ternak punya warga yang hilang sebelum tertangkapnya? Ya ada itu ayam, ayam liar itu hilang. Terus ini ularnya jenisnya ular apa mas? Sampai berapa? Berat sama panjangnya? Panjangnya sekitar 4 meteran, berat sekitar 20 kiloan lebih. Mas kalau ular sebesar ini mungkin kalau untuk seekor kambing itu sudah bisa nggak makan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Usai dapat ditangkap, ular besar tersebut oleh warga kemudian dimasukkan kandang agar tidak kembali memangsa ternak mereka dan membahayakan manusia. Dari Magetan Rianto, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.